Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun Salam Hasbogor Oke teman-teman di video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian step-down ya teman-teman step-down menggunakan sebuah transistor teman-teman di sini saya menggunakan transistor dengan tipe D1047 ya teman-teman yang jenisnya itu NPN teman-teman langsung aja kita akan jepit disini seperti ini ya transistornya dan kita sambungkan sebuah kabel di sini ya teman-teman Ayo kita potong di sini sedikit aja nggak usah panjang-panjang kita solder lagi kabel di sini ya teman-teman yaitu di kaki tengah pada transistor ini nah seperti ini seperti ini ya teman-teman jadinya teman-teman dibengkokkan seperti ini dan kita siapkan sebuah ini dia teman-teman teman-teman yaitu adalah potensio ya potensio mono 50 kilo ohm eh ini dia potensionya ini sebagai pengaturnya teman-teman kita akan pasangkan di sini ya kaki pertama Hai seperti ini teman-teman kita pasangkan sebuah resistor dengan nilai 560 ohm ya teman-teman 2 watt 560 ohm 2 watt di sini ya teman-teman yaitu di kaki pada potensio ini teman-teman nah Hai rangkaiannya sudah jadi sudah kita buat seperti ini rangkaian step down ini khusus tegangan DC ya teman-teman bukan khusus tegangan AC jadi khusus tegangan DC ya kita akan jepit lagi seperti ini dan disini saya menggunakan adaptor 12V 1 ampere ya teman-teman ini dia outputnya 12V 1 ampere kita akan akan sambungkan aja ke sini ya ke si adaptor ini yang pertama ini positifnya ya warna merah ini adalah positif kita sambungkan ke sini Hai ke kaki yang tengah pada transistor ya untuk negatifnya kita sambungkan ke sini ya ke resistor yang ini 560 ohm nah teman-teman seperti ini ya ya sekarang kita akan lihat ya teman-teman kita akan lihat bagaimana hasilnya sekarang kita akan colokin dulu ini ke stop kontaknya teman-teman kita akan colokin ke stop kontaknya sekarang kita akan ukur ya teman-teman menggunakan file meter digital ini teman-teman kita lihat di sini tegangan input ya teman-teman tegangan inputnya kita lihat di sini ini kita putar udah diop ya teman-teman ini tegangan input ini untuk negatifnya ya ini untuk negatif Oke kita akan ukur dulu tegangan inputnya ya oke ini negatifnya ya sekarang kita ukur inputnya disini ini dia inputnya yang kaki tengah ini teman-teman yang ada apa sebutnya yang warna merah kabelnya ya nah sekitar 12 volt koma 12,1 volt ya teman-teman 12,1 volt sekarang kita akan ukur di output ini nah di output ini tidak ada listriknya ya teman-teman ini dia kita akan solder dulu disini di output si transistor teman-teman oke seperti ini kita lihat di sini nah ini tidak ada ya teman-teman ini 0 volt sekarang kita akan putar sedikit ke sini tinggal kita putar aja searah jarum jam nah tegangannya langsung ya teman-teman jadi 3,3 koma berapa nih ya teman-teman ini kenapa tidak apa maaf ini kenapa langsung lonjak ke 3 volt karena si lampu LED ini dia membutuhkan tegangan 53 volt ya teman-teman di sekitar 3 volan supaya si LED ini tuh bisa menyala kalau eh satu volt itu dia tidak bisa menghidupkan eh latinnya teman-teman menjadinya dia terbaca pas langsung 3 volt teman-teman ya padahal ini dia bisa tegangan keluarnya itu bisa di bawah 3 volt teman-teman bisa 1 volt atau 2 volt gitu teman-teman sedangkan untuk menghidupkan yang pulet si volmeter digital ini harus 3 volt baru dia bisa ini ya teman-teman menunjukkan angka berapa tegangannya teman-teman kita putar lagi di sini oke tinggal searah jarum jam aja temen-temen ya tinggal putar tuh ya 3,5 volt terus tim 4 terus sampai mentok ya teman-teman 5 volt 6 volt 7 volt 8 volt 10 volt sampai 11,6 volt teman-teman ini udah mentok ya Nah udah mentok teman-teman Tia jadi ini dia outputnya 11,6 volt teman-teman yang tadinya 12 volt 1 itu mentok di 11,6 volt teman-teman Kenapa bisa kurang ya Kenapa karena disini kita melalui transistor teman-teman karena setiap melalui penghantar itu pasti ada hambatan ketika malah ketika ada hambatan otomatis tegangan juga akan berkurang teman-teman tapi disini berkurangnya cuma komanya aja sih ya teman-temannya 11,6 volt teman-teman berarti yang tidak ada itu sekitar 0,5 volt teman-teman yang tadinya 12 12,1 volt dikurang 11,6 berarti sekitar 0,5 volt yang enggak ada teman-teman ya seperti itu teman-teman kita akan putarkan lagi ke bawah seperti ini dan ini tegangannya bisa turun ya teman-teman jadi fungsi step-down ini adalah menurunkan tegangan sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya tinggal kita putar aja berlawanan arah jarum jam nah disini tuh ya 33 volt kalau di bawah 33 volt si volt meter ini bakalan mati karena karena gitu gitu ya teman-teman kekurangan tegangan teman-teman oke sekarang kita akan kasih beban ya teman-teman coba kita akan kasih beban di outputnya ya ini dia disini saya menggunakan lampu LED ya teman-teman oke ini untuk positifnya tuh ya ada yang merah-merahnya ini untuk positif dan ini untuk negatifnya untuk negatifnya kita pasangkan di resistor ya teman-teman ini dia untuk negatif nah ini untuk negatifnya ya dan untuk positifnya di ini ya transistor teman-teman sini dia oke kita akan kita akan putar ya teman-teman sininya si potensinya kita akan putar ya searah jarum jam ya teman-teman kita akan putar ke kanan searah jarum jam oke 3 volt 4 volt ini LED nya belum menyala ya oke belum menyala nah sekitar 7 volt LED nya mulai menyala tapi dia redup ya teman-teman kita nyalakan lagi oke 7,8 8 volt sekitar 8 volt LED nya lumayan terang lumayan terang ya 8 volt ini kemudian tambah lagi 8 9 volt 10 volt dah 11 volt teman-teman ini maksimal dan sangat terang banget teman-teman ya nah ini terang banget ya LED nya warna kuning teman-teman oke seperti ini tuh ya ya teman-teman seperti ini dan ini transistornya tidak panas tidak panas sama sekali ya kita akan turunkan lagi tegangannya sampai berapa nih dia mati di 6 volt teman-teman ya dia mati di 6 volt 7 volt dia nyala lagi kita ganti lagi teman-teman bebannya ya kita akan ganti lagi coba cobotin lagi ini kita akan menggunakan motor listrik ya teman-teman coba ya disini dia ini untuk positifnya disini ya nah ini dia untuk di positifnya yaitu di kaki transistor ya teman-teman disini nah untuk negatifnya kita pasangkan di pada resistor ya ini rada kagok teman-teman gitu jadi muter wah itu ya teman-teman seperti ini ya ini untuk positifnya warna biru dan untuk negatif warna hijau oke kita akan lihat teman-teman kita akan kasih lakban disini supaya kelihatan diputarannya nah ini putarannya oke kita akan putar lagi ya teman-teman kita akan putar lagi searah jarum jam ya nah kita akan lihat putarannya ini mulai berputar dia cuma nah lemah ya teman-teman jadi ini kudu dibantu kudu dibantu ku tangan ini bantu tangan sama tangan belum dia belum mau nah ini nah mulai pelan-pelan teman-teman ini sekitar dua volan kayaknya teman-teman ya karena ini si lampu LED nya belum mau nyala teman-teman sekarang kita putar lagi nah mulai agak kencang teman-teman putar lagi nah 3 volt ya teman-teman udah udah 3 volt hampir 4 volt ini putarannya udah mulai agak kencang teman-teman putar lagi tambah lagi teman-teman 8 volt 8 volt pas kebetrik buka betrik teman-teman geser ya kita putar lagi dan dia mentok di 11,3 volt teman-teman ya yuk kayak gini ya 11,3 volt ini karena menggunakan beban ya teman-teman kita matiin lagi pelan-pelanin lagi putarannya nah si lampu LED udah mati duluan si dinamo belum mati teman-teman si motornya belum mati cuman dia mutar mulai pelan-pelan banget ya mulai pelan-pelan-pelan sampai mahena diem ya sampai diem kayak kita putar sedikit lagi dan ini sangat pelan-pelan banget dan akhirnya diem juga oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat cara membuat sebuah rangkaian step down ya teman-teman hatunun kasadena ingat teman-teman ya ini khusus tegangan DC ya teman-teman bukan tegangan AC syukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh